Dan pemerintah untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai pembukaan kembali bioskop di DKI Jakarta, kita segera bergabung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari kawasan Jalan Kompleks Megaria Menteng, Jakarta Pusat. Ya Amanda, apa saja yang telah dipersiapkan oleh pihak bioskop untuk bisa menaati regulasi merintah terkait dengan pembukaan kembali bioskop? Jurita, dalam waktu dekat memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka kembali ataupun bioskop dapat beroperasi kembali. Menanggapi hal tersebut berasakan penyataan dari Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI, Joni juga menyambut hal tersebut dengan baik. Dan terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 yang harus ditetapkan oleh pengelola gedung, terutama untuk di dalam studio ataupun di luar, ataupun di lobi sinema ini tentunya harus dilakukan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Untuk itu pihaknya juga sudah melakukan kajian mendalam terkait dengan hal tersebut, bahkan untuk menunjang operasional pun sudah disiapkan alat dan juga protokol kesehatan di bioskop ini juga sudah dilakukan studi yang mendalam. Nantinya ketika bioskop dibuka, memang penonton ini harus dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu oleh petugas yang berjaga di depan dan harus menggunakan masker dengan baik dan benar. Terkait dengan kapasitas penonton ini juga nantinya hanya diisi sekitar 50% dari kondisi yang normalnya saja. Ini berarti bahwa memang tidak secara keseluruhan ataupun bangku ini dapat dibuka semuanya. Dan pihak dari gedung pun juga memastikan akan berupaya keras menghindari adanya kerumunan yang terjadi, baik itu di dalam studio ataupun di lobi sinema. Selain itu petugas juga yang disiagakan tentunya dipastikan untuk selalu menggunakan alat perlindung diri seperti menggunakan masker ataupun perlindungan ganda seperti face shield dan juga menggunakan salung tangan agar lebih steril. Terkait dengan pembelian kacis ataupun tiket juga akan dilakukan secara daring ataupun online. Dan pegawai juga yang disiagakan ini juga nantinya senantiasa selalu menertibkan penonton yang memang tidak menggunakan masker ataupun berkurungun nantinya petugas memang langsung akan memberikan teguran begitu secara lisan. Dan terkait dengan tempat duduk di dalam studio juga nantinya pengunjung ini akan dibatasi oleh bangku yang kosong sehingga nantinya konfigurasi kursi di dalam studio pun adalah isi kosong dan isi. Protokol kesehatan juga tidak hanya diberlakukan di dalam studio saja, bahkan nantinya ketika penonton yang keluar dari studio ini juga nanti petugas akan menghimbau agar turun dari bioskop perlahan-perlahan satu persatu tidak seperti kondisi yang normal, sempat ada kerumunan ataupun berdesakan. Dan serta yang terakhir adalah larangan untuk tidak mengonsumsi makanan ataupun minuman di dalam area bioskop. Terkait dengan sirkulasi udara, pengelola gedung pun juga memastikan sirkulasi akan teratur dengan baik sehingga pencegahan penularan COVID-19 yang ada di area bioskop ini dapat berkurang begitu. Julita. Tia terkait dengan rencana ini bagaimana antusiasme dari masyarakat? Manda. Iya Julita, terkait dengan antusiasme masyarakat, tadi kami sudah mendatangi sebanyak dua mall yang beberapa di antaranya ini memang sudah terdapat bioskop yang masih tutup. Yang pertama tadi kita sempat mendatangi di Metropol dan juga sekarang di Jakarta Teater, tempat saya melaporkan pada saat ini. Berdasarkan wawancara kami yang singkat dengan beberapa warga, mereka mengatakan bahwa pembukaan kembali bioskop ini dimilai kurang efektif. Dikarenakan angka kasus positif yang ada di DKI Jakarta ini kian meningkat, mereka ini khawatir bahwa pada saat pembukaan bioskop kembali, mengingat bioskop adalah area indoor ataupun di dalam ruangan. Ini dapat memicu penularan lewat udara atau airborne yang sekarang ini masif penularannya. Jadi mereka berharap pemerintah mengkaji ulang terkait dengan rencana pembukaan bioskop kembali. Jadi mereka juga berharap terkait dengan nantinya masyarakat yang memang diperbolehkan kembali dibuka, masyarakat yang nantiasa selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti mengenakan masker dengan baik dan benar, tidak hanya dikaitkan di telinga saja, dan ketika hendak menonton film juga dihimbau agar mereka selalu memakai masker, karena itu sangat penting dipakai ketika mereka harus keluar dari rumah. Terkait dengan satuan tugas penanganan COVID-19 ini juga sebenarnya mendukung rencana pemerintah terkait dengan pembukaan bioskop yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pembukaan bioskop ini juga dinilai sebagai tempat hiburan yang memang bisa menghilangkan stres, ditambah juga dapat meningkatkan sistem imunitas masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sementara demikian, Julita, kami kembalikan ke Anda. Baik, Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat berhubungan kembali. Pemirsa laporan dari Putri Amada dan Jurukamera Rio Cornelianto langsung dari kawasan Sarina Tamrin, Jakarta Pusat.